Musik Ada anggapan bahwa ekoprint itu merusak lingkungan. Bisa jadi benar kalau pelaku ekoprint itu tidak ikut melestarikan alam. Maka juga melakukan menghijauhan. Tidak hanya ambil, gunakan uang. Nanti habis cari lagi tempat lain, ambil lagi gunakan uang. Tidak memikirkan kelestariannya. Harapan saya mereka merubah dan mau melakukan pembikitan, penghijauhan lagi. Supaya alam kita tetap melestari. Terima kasih telah menonton! Nama saya Irvan Kristianto, biasa dibanggil dengan sebutan Om Ipang. Dan saat ini saya lebih menekuni pada dunia ekoprint. Terima kasih telah menonton! Kita melewati kebun orang sebentar, sesaat. Licin ini habis hujan soalnya. Oke, jadi ketika saya coba untuk membuat ekoprint, ini salah satu tempat yang menurut saya surga. Nah, disini banyak jenis, hampir semua jenis tanaman disini bisa digunakan untuk ekoprint. Nah, ini salah satu pohon yang sering digunakan untuk ekoprint. Nah, ini adalah tanaman jati, jati merah. Nah, untuk jati ini paling bagus pigmentnya adalah dia daun yang paling ujung. Untuk cara mengambilnya pun kita harus hati-hati. Ini kita bisa lihat ada tunas baru. Tunas baru itu jangan sampai ikutan kepotong. Makanya kita harus perlu hati-hati. Begitu, jadi tunas ini dia akan terus tumbuh-tumbuh-tumbuh dan begitu dia tidak terganggu. Begitu, ini juga. Ketika kita ambil, tidak harus sudah langsung dari tanaman. Bahkan yang jatuh-jatuh seperti ini pun, ini cengkeh, itu dia jejaknya akan keluar coklat kemerahan. Ini daun andalan untuk ekoprint. Kalau di bahasa lokanya dia sopsi, kalau di bahasa nasionalnya biasanya disebut dengan daun afrika. Ini andalan untuk ekoprint. karena jejak warnanya sangat bagus sekali. Dia bisa kuning, bisa juga hijau armi. Sampai ke armi. Sampai ke armi. Sampai hitam ke armi. Sebelum mengenal ekoprint saya bekerja di salah satu observatorium Itu sekitar 9 tahun Padahal basic saya sendiri adalah dunia seni rupa Jadi selama 9 tahun itu Ya namanya juga perjalanan Jadi proses yang harus ditempuh Saya itu menekuni peneropongan bintang Sampai untuk penentuan awal hilal, amal Ramadan Saat itu akhirnya pada suatu masa ketemulah dengan ekoprint ini Karena jiwa saya sepertinya lebih ke dunia seni Maka dari itu niat yang sudah menekuni sampai sekarang Karena rasa penasaran yang tinggi itu Ketika habis bangun, sholat subuh Mulai eksplor Terus nanti sampai jam 2 malam itu pasti Jam 2 malam selesai Nanti bangun lagi Lanjut lagi selama 2 bulan Hingga 2 bulan itu saya gak berangkat kerja Akhirnya saya mau tutus untuk resign Akhirnya resign untuk menekuni ekoprint ini Seperti itu Ini adalah plastik yang saya gunakan selamanya Karena sekali beli dipakai Terus Fungsinya agar dia lebih Menyerah panasnya lebih sempurna Di ekoprint ini saya Seperti Lahir lagi Lagi lahir lagi Karena Ada yang dulu Pengen saya kembangkan Tapi belum sempat Karena akhirnya ketemu jalan ini Saya menekuni sampai sekarang Dan Karena basic seni rupa itu kuat Jadi Saya disini gak berpikir untuk Berdagang Saya gak pikir untuk Berjualan Karena sampai saat ini Memang saya belum fokus untuk berjualan Fokus saya sampai saat ini adalah Berkarya Mau laku Mau tidak Tetap berkarya Selesai tahap Penggulungan Kemudian Gulungan ini akan masuk pada Tahap pengukusan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Kaliki merah Jadi saya rutin Melakukan penanaman itu Salah satunya memang Karena kebutuhan untuk ekoprint Tapi saya juga ingin memberi contoh Kepada beberapa Teman Sobat-sobat ekoprint lainnya Untuk mari kita Sama-sama menjaga lingkungan ini Kita sama-sama melestarikan lingkungan ini Dengan cara menanam Tidak hanya Cuma mengambil Tidak cuma kita Mengambil manfaatnya Tapi kita juga bisa memberi manfaat Beda tipis antara Memberi manfaat Atau memanfaatkan Itu jauh tapi Biar ketahuan kalau ini Ditanam Bukan liar Jadi sebelum tinggal di lembah Saya dulu di Semarang Ketika ditempatkan di sini Pertama kali Sama Gusti Allah itu Saya tidak tahu Kok saya tinggal di desa ini Apa yang harus saya Kedekan gitu kan Akhirnya Baru akhir-akhir Itu saya Coba memahami Hikmah Oh ternyata Saya juga harus Peduli pada lingkungan Karena di tempat saya tinggal ini Karena kontur tanahnya Berbukit Dan banyak Perengan-perengan itu Sebenarnya Perlu sekali untuk Penghijauan Karena Lembang ini Tanahnya mudah longsor Saya lihat beberapa Ruas jalan Di dekat-dekat rumah itu Sebenarnya Dulu masih kosong Masih Belum banyak sekali di Binggiran-binggiran itu Tanaman Akhirnya Sekitar dua tahun yang lalu Saya coba lah Menanam-menanam Menanam Lumayan ada hasilnya Sekarang Dulu ada Bantuan pipit Dari Alumni ITB Itu kita dapat Akhirnya kita bersama-sama Barkayu kita Coba kita tanam Karena Alhamdulillah Sekarang hasilnya Sudah cukup Lumayan tinggi-tinggi Bukannya bagus Ini Salah satu Pohon yang kita tanam Waktu dua tahun yang lalu Salah satunya Jadi sepanjang jalan ini Sampai ke ujung sana Itu banyak pohon jati Dan pohon-pohon jenis Pohon kayu Yang kita tanam Keperluannya untuk Biar tidak mudah longsor Karena ini tebing Jadi langsung Ke bawah Jadi Sering longsor Dari atas Ini kan tanaman Jenis pohon kayu Dia Selain dia Kayunya juga Sebenarnya bisa digunakan Meskipun dia Tidak akan Ditebang Tapi akarnya Cukup kuat Untuk menahan erosi Di sini Sekitar ada Hampir 100 pohon Kita tanam Pada pertengahan Waktu saya tinggal Di Lembang itu Pernah ada kejadian Gempa Bumi Dan salah satu Lokasinya adalah Di Lembang Dekat sekali Dengan tempat tinggal kita Nah Di sana Akhirnya Cari tahu Oh ternyata Lembang itu Tempatnya Sesar Sesar terbesar katanya Akhirnya Ada Keinginan Untuk mengajak Ke warga Masyarakat Dan pemudanya Untuk melakukan penghijauan Paling tidak Saat itu Menemukan rasa Kepedulian Terhadap Lingkungan sekitar Ini salah satu Pohon yang saya tanam Dia baru Tiga Minggu Ketika masih Usia Tiga Minggu Satu Minggu Satu Bulan Itu Dia harus sering Dikontrol Supaya Tidak Hilang Supaya Tidak Lebih cepat Tumbuhnya Harus Dikurangi Rumput-rumput Ini Dia sudah Umur setahun Baru bisa kita Biarkan Tidak perlu dikontrol Ada Ada anggapan bahwa Ekoprin itu Merusak Lingkungan Bisa jadi Benar Seperti saya bilang Tadi Bisa jadi benar Kalau Pelaku Ekoprin itu Tidak Ikut Melestarikan Alam Jadi kita lihat Sepertinya ini Dia adalah Sumber daya alam Semakin kesini Semakin banyak Sekali Pelaku Ekoprin Dengan Semakin Banyaknya Pelaku Ekoprin Kalau mereka Tidak Mengindahkan Cuman Hanya Bisa Mengambil Manfaat Tanpa Bisa Memberi Manfaat Itu Juga Bisa Membahayakan Sama Dengan Fast Fashion Makanya Saya Anjurkan Pada Teman-teman Mari kita Tanam Bersama Paling Tidak Kalau kita Tidak Menikmati Hasilnya Dalam Waktu Dekat Anak Jujuk Kita Punga Sama Punga Punga Oh, nak. Dari mana? Mana, Bapak? Ini momen-momen seperti ini yang sebenarnya saya harapkan ya. Ya, jadi ada. Meskipun dengan bermain-main, saya coba memasukkan kepada anak-anak, ayo kita berkarya sejak dini. Jadi untuk dukung-mendukung dari pihak keluarga itu sudah dimulai sejak pertama kali saya uji coba. Dua bulan pertama sejak mengenal Eku Brin ini. Mereka support. Akhirnya, ya karena supportnya itu jadi doa. Hingga sekarang. Akhirnya kami bertemu, saya sudah mengenal dia sebagai seorang, bukan seniman, kalau seniman itu terlalu ini. Jadi memang dia kuliahnya di seni rupa, kebetulan justru ketika beliau di observatorium justru saya, apa bisa ya nanti gitu kan? Tapi begitu dia juga enjoy. Jadi mungkin karena di observatorium beliau menemukan ilmu yang baru, punya kesenangan yang berbeda kan? Tapi begitu beberapa bulan ini, setahun beliau menemukan hobi yang baru ini, oh ternyata begini cara Tuhan mengembalikan dia ke komunitasnya semula. Jadi memang dia seorang rupa dan dia enjoy. Jadi dukungan saya penuh. Ujung satu, ujung satu. Sebelah sana. Oke. Sudah, ketemu kenceng ya Tariya. Jadi yang kali ini kita bikin adalah teknik botanical blanket. Jadi dengan menggunakan dua lembar kain, yang satunya direndam dengan cairan karat, yang satunya dengan pewarna alami. Nah, itu namanya botanical blanket. Itu termasuk dunia slow fashion, bukan fast fashion. Jadi, kenapa slow fashion? Karena dia tidak bisa diproduksi massal. Bisa-bisa diproduksi massal, tapi hanya untuk satu dua kali selesai. Tapi, ketika dikerjakan dengan cepat dan masif, itu imbasnya pada lingkungan. Jadi ada norma yang harus dilakukan. Hubungan antara pembuat kain ekoprin dengan alam sekitarnya. Jadi, sebagai istri, saya ingin suami saya bebas berkarya. Saya fokus, jadi yang kami lakukan adalah berbagi tugas. Beliau berfokus di ekoprin, saya juga membantu beliau dengan mengurusi anak-anak. Tidak ada keraguan untuk suami saya tidak membantu, tidak apa-apa. Karena kami memang dari awal berkomitmen berbagi tugas. Saya bagian rumah, beliau bagian berkarya di luar. Jadi, sebagai istri, saya tidak ingin membebani dia dengan aktivitas rumah tangga. Karena kebetulan anak kami banyak. Saya berusaha memposisikan diri untuk tidak merepotkan suami. Jadi, biar mas Irfan itu bisa konsentrasi dengan kegiatannya. Jadi, pagi-pagi dia nyiram tanaman. Dia kan juga selain ngambil-ngambil daun, metik-metik daun di hutan, dia juga memibitan. Jadi, dia mengambil biji-biji yang sudah kering, yang jatuh dari pohon yang di hutan itu. Dia tanam di rumah. Setelah cukup umur, dipindah lagi ke hutan untuk biar tumbuh lebih besar. Sekarang kita waktunya pembibitan. Ini di sini tampak ada bekas sisa-sisa daun setelah dipakai untuk ekoprint. Dan ini ada tanah. Kebetulan di sini kebanyakan peternak sapi. Saya manfaatkan kotorannya untuk jadiin pupuk. Campur dengan daun ini. Daun yang tadi kita pakai hasil dari ekoprint. Sisa-sisa pemakaian ekoprint. Ini tadi kita buka dan langsung bisa kita gunakan. Ini salah satu bentuk pemanfaatan. Dari sisa-sisa daun. Kita campur seperti ini. Kita masukkan ke pot-nya. Ini adalah bibit galiki merah. Nah, biasanya kita tanam satu pot itu ada empat. Dan ini adalah biji kalpataru. Biasanya saya tancapkan di tengah. Jadi dalam satu pot itu nanti akan keluar lima tanaman. Jadi harapan saya ketika ekoprint ini makin membumi, makin banyak orang yang menekuni. Harapan saya mereka juga melakukan penghijauan. Saya angkat papi kepada mereka-mereka yang melakukan ekoprint. Tapi juga melakukan penghijauan. Tidak hanya ambil, gunakan, buang. Nanti habis, cari lagi tempat lain, ambil lagi, gunakan, buang. Tidak memikirkan kelestariannya. Itu saya sangat sayangkan. Harapan saya mereka merubah dan mau melakukan pembipitan, penghijauan lagi. Supaya alam kita tetap lestari. Gergaji Karya Selamat Sukir Nanto Setiap gergaji berderip melengking mengatasi bunyi satwa. Merintihlah hutan ke angkasa. Mengugah mereka yang lelap, damai tidur di surga. Pohon-pohon dan semak saling berbicara. Kapan gilirannya mengalirkan darah rebah ke lantai lumpur yang basah. Kita adalah bagian makhluk yang kalah. Tetapi tidak bisa disingkirkan dan dibasmi di bumi ini. Terima kasih telah menonton!